Terima kasih telah menonton Gerobak itu ditahan di luar gerbang oleh para prajurit penjaga Seluruh penumpang diperintah untuk turun Sang pemilik gerobak, Tuan Kembang berikut empat anak buahnya Teratuan, Teruangnit segera turun dari gerobak Salah seorang prajurit kemudian bertanya Tentang maksud mereka memasuki kawasan istana Keling Wan Kembang yang suaranya sering terdengar renyah Kini mendadak diam Hilang entah kemana Kebiasaan berisiknya Begitu berhadapan dengan petugas istana Teratuan maju sembari memberi sembah hormat Dan langsung menjawab Mohon beribu maaf sebelumnya Kami datang dari Campa Sebagai guta dari Syekh Ibrahim Al-Akbar Menantu Almarhum Raja Campa Bong Pakten Suami Dewi Candrawati Ipar dari beliau yang patut hamba sembah Raten Kertabumi Maksud kedatangan kami Adalah tidak melaporkan sebuah kejadian yang sangat penting Kehadapan beliau yang patut hamba sembah Raten Kertabumi Para prajurit yang mendengar ucapan Teratuan Memicinkan mata Salah seorang segera memerintah temannya yang lain Untuk segera mengabarkannya ke Keraton Wan Kembang tercengang Mendengar sempurnanya bahasa Samsekerta yang ucapkan Teratuan Di kalangan Keraton Majapahit Bahasa Samsekerta dipakai sebagai bahasa keseharian Sejajar dengan bahasa Kawi Sementara Rakyat biasa lebih mengenal bahasa Kawi daripada bahasa Samsekerta Para prajurit lantas mempersilahkan rombongan itu Untuk masuk ke dalam kawasan Keraton Teratuan, Teruongnit, Wan Kembang dan empat anak buahnya segera mengikuti langkah prajurit penjaga Yang mengantar mereka ke sebuah pendopo kecil Tempat tunggu para tamu Dalam hati Wan Kembang muncul beribu pertanyaan Namun untuk sementara dia menyimpan semua pertanyaan itu Dia pun berjalan sembari memperhatikan keadaan dalam benteng istana keling Ada alun-alun luas di sana Dengan dua batang pohon beringin besar Tumbuh di tengah-tengahnya Alun-alun itu bersebelahan dengan bangunan-bangunan berukir yang berdiri berjajar Di sana juga terdapat sebuah paseban Tempat berkumpulnya para pejabat bawahan Raja Keling Di waktu-waktu tertentu Di sebelah tenggara Tampak cungkup istana yang megah Menyembul lebih tinggi dari bangunan yang lain Menilik dari banyaknya prajurit yang berjaga di sana Pastilah itu istana Raden Kertabumi Dada teratuan dan teruangnit Berdebar-debar begitu memasuki kawasan istana Tidak sia-sia Mereka menempuh perjalanan panjang Dari Kamboja ke Jawa Terbayang oleh mereka para saudaranya yang tengah menunggu-nunggu Betapa gembiranya mereka Jika mereka tahu bahwa hari ini Kedua temannya yang terpilih menjadi duta telah sampai di Keling Sebentar lagi Mereka akan bertemu langsung dengan Raden Kertabumi Dan Putri Amorowati Kebaran di dada teratuan Maupun teruangnit Semakin menjadi-jadi Setelah memasuki pendopo untuk menunggu Tujuh orang itu Lantas duduk bersilah Ada beberapa prajurit yang berjaga-jaga Tak jauh dari mereka Ternyata mereka tidak harus menunggu terlalu lama Karena sesaat kemudian Prajurit yang tadi melapor ke dalam Datang menghampiri mereka Silakan salah satu dari kalian ikut saya Pucar prajurit itu Teratuan sejenak memandang teruangnit Yang dipandang menganggu Teratuan pun segera memberi sembah dan beranjak gangkit Prajurit yang memberi perintah tadi segera membalikkan badan Diikuti teratuan di belakangnya Mereka berjalan menyusuri samping paseban Lantas masuk melewati gerbang besar indah Dengan dua patung dua rapala Mengapit di kiri dan kanannya Bau harum dupa tercium hidung teratuan Beberapa prajurit yang tengah berjaga-jaga memperhatikannya Setelah melewati pintu gapura Mereka tiba di sebuah halaman luas Prajurit yang membawa peratuan terus berjalan menuju pintu gapura yang lebih kecil Lepas dari gapura kedua itu Barulah mereka sampai pada sebuah bangunan dengan pintu terbuka Dengan prajurit penjaga di sisi kiri dan kanannya Prajurit pengantar itu segera masuk ke dalam bangunan Sesampai di pintu Dia segera berjongkok dan mengaturkan sembah Teratuan mengikuti tindakannya Kasinggihan dawuh kusti Duta yang mengaku dari campak Sudah hadir di sini Ucap sang prajurit Teratuan mengaturkan hormat dengan takzim Di dalam ruangan itu Dilihatnya seorang lelaki duduk dengan gagah Di samping kirinya duduk seorang wanita Teratuan hampir menjerit gembira Kala mengenali bahwa wanita tersebut tak lain adalah putri Amorwati Lelaki gagah yang duduk di kursi berukir itu Mengangguk dan memberi tanda Agar teratuan masuk ke dalam Ia pun memberanikan diri berjalan jongkok ke depan Dan memasuki ruangan khusus tersebut Ruangan itu diperuntukkan bagi tamu-tamu khusus Tamu pribadi sang raja Ketika teratuan hanya berjarak dua tombak di depan pasangan yang duduk menanti Dia kembali mengaturkan sembah Lantas menata duduknya Sekilas dia melirik putri Amorwati Yang tampak berbinar matanya Melihat ada seorang campah hadir di depannya Lelaki gagah di depan teratuan Yang tak lain adalah Raden Kertabumi Mengamati tamunya dengan keliti Lantas dia memberi isyarat agar sang tamu berbicara Kembali teratuan mengaturkan sembah sejenak Mohon ampun beribu ampun Hamba mengaturkan sembah bakti kepada Gusti Hamba Bre kertabumi yang mulia Penguasa keling Yang keagungannya tersiar hingga ke tanah tampak Dan sembah hamba Tak lupa hamba haturkan kepada Gusti Ayub Dewi Amorwati Pendamping Gusti Hamba Bre kertabumi Yang kecantikannya menerangi tanah campah dan jawa Hamba teratuan Abdi kecil berbangsa campah Murid dari Syah Ibrahim Al-Akbar Hamba datang ke hadapan yang mulia bre kertabumi Menjadi duta dari guru hamba Syah Ibrahim Al-Akbar Teratuan memulai laporannya Mata Raden kertabumi berbinar Tersunggeng senyum di bibirnya ketika mendengar nama kakak iparnya disebut-sebut Begitu juga Dewi Amorwati Yang tampak tak sabar ingin mengetahui kabar tentang campah lebih lanjut Sembah baktimu aku terima Semoga dirimu senantiasa dalam limpahan anugerah yang widiwasa Raden kertabumi menjawab Hamba junjung tinggi do Agusti hamba Beri kertabumi yang diperuntukkan bagi hamba Hamba letakkan do Agusti di puncak kepala Agar senantiasa memberikan berkah bagi hamba Tata teratuan Raden kertabumi menganggup puas Melihat orang campah ini begitu paham akan adab keraton majapah Sampaikanlah apa yang kamu bawa dari campah Teratuan menyembah sekali lagi Kemudian mengulurkan sebatang bambu dari balik jubahnya Batang bambu itu berukuran satu jengkal jari Sebesar jempol kaki orang dewasa Dan berwarna kuning Sembari memegang batang bambu tersebut Dia beranjak dari duduk silanya Lalu berjalan jongkok Mendekat ke arah Raden kertabumi Setelah dekat Dipersembahkannya batang bambu itu kepada raja itu Raden kertabumi segera menerima bambu yang diserahkan Oleh buta campah tersebut Rupanya bambu itu adalah tempat surat Ada tutup pembuka di sebelah sisinya Dia segera membuka penutuhnya Teratuan memberi sembah lagi Dan berjalan mundur ke tempat semula dengan gada berkebar Dari dalam batang bambu tersebut Raden kertabumi menarik segulung kertas kina Yang kemudian dibuka dan dibaca ikinya Sementara itu Di tempat duduknya Teratuan menunduk dalam-dalam Menanti-nanti tanggapan Raden kertabumi Setelah membaca surat dari Sheikh Ibrahim Al-Akbar Tampak air muka Raden kertabumi berubah Dia menggulung kembali kertas kina di tangannya Lalu menghela nafas Dewi Amorowati memicinkan mata Melihat perubahan wajah suaminya Isi surat sudah aku pahami Pucar Raden kertabumi Dada teratuan bergegup Tinggallah di keraton keling Sementara waktu Satu bulan lagi Menunggu angin barat bertiup Aku akan mengirimkan armada Majapahit ke Kamboja Jika Raja Kamboja dengan sukarela Menyerahkan Sheikh Ibrahim Al-Akbar Maka perkumpahan darah bisa dihindari Dada teratuan meluap gembira Mendengar Sabda Raden kertabumi Ada apakah dengan Kakanda Syayit Mendadak Dewi Amorowati angkat bicara Raden kertabumi terdiam sesaat Lantas memberikan isyarat kepada teratuan untuk menjelaskannya Dengan tanggap Dia segera memberikan sembah kepada Dewi Amorowati Ampun beribu ampun Gusti Putri Sheikh Ibrahim Al-Akbar Beserta saudara-saudara hamba yang lain Kini berada di penjara Raja Kamboja Pelayaran dari Campa menuju Majapahit Untuk memenuhi perintah Gusti Putri Terhalang badai di tengah perjalanan Banyak saudara kami yang tewas Jung kami terdampar di wilayah Kamboja Kami semua yang masih selamat Ditangkap oleh prajurit Kamboja Dewi Amorowati terdiam sejenak Namun matanya berkilat mendengar kata Kamboja Perlakuan orang kamar kepada orang Campa Dari dulu memang menyakitkan Desis Dewi Amorowati Teratuan lantas melanjutkan penuturannya Namun Berkat bantuan seorang panglima Kamboja Yang bersimpati kepada kami Hamba beserta dua teman yang lain Berhasil keluar dan penjara Kami terpilih menjadi buta Dan diputus ke Majapahit Untuk menyampaikan kabar ini kepada Gusti Hamba Rekertabini Melalui kampung Som Kami berlayar dengan terahu berkadek Menuju semenanjung hujung medini Dari sana Kami melanjutkan perjalanan ke selatan Menuju Tumasek Dan dari Tumasek Hamba mendapat kumpangan Jung Saudagar Malaka Yang tidak berlayar ke Majapahit Namun nahas Jung kami dibajak oleh lanun Di kawasan perairan Palembang Jung kami terbakar Bahkan satu di antara kami tewas Kami berdua Beserta Saudagar Malaka Berhasil merebut perahu kecil Dari para lanun Selama beberapa hari Kami terombang ambing di laut Sebelum kemudian Ditemukan oleh Jung Saudagar Jawa Yang akhirnya memberi kami Tumpangan ke Jawa Peratuan menyudahi penuturannya Dan mengaturkan sembah Sekali lagi Dewi Amorowati Menghela nafas Sementara Raden Kertabumi Mengernyitkan keningnya Setelah beberapa saat hening Dia berkata Baiklah Aku perkenankan kamu undur diri Peratuan memberi sembah Lalu meninggalkan ruangan Bersama prajurit yang mengantarnya Sesampainya di luar ruangan pribadi Prajurit yang mengantar Kemudian menanyai peratuan Maaf Berapa orang yang ikut Dalam rombongan di sana Ada tujuh orang berserta saya Semua ini tengah menunggu di pendopo Prajurit itu menganggu hormat Kemudian berkata lagi Mari ikut saya Prajurit itu membawa teratuan Keluar dari istana pribadi Raden Kertabumi Melewati gapura kecil Dan juga gapura besar Dan kembali ke pendopo Kedatangan teratuan Segera disambut oleh mereka yang menunggu di sana Teruangit tak sabar Ingin mengetahui bagaimana Anggapan Raden Kertabumi Setelah membaca isi surat Sheikh Ibrahim Sesampainya di pendopo Sang prajurit mengatakan Kepada rombongan yang tengah duduk menanti Harap semua ikut saya Mula-mula Semua yang ada di pendopo Menatap prajurit itu dengan ragu Lantas mereka menatap teratuan Yang kemudian tersenyum membalas tatapan mereka Ketika teruangit melihat air mata teratuan yang cerah Dia sudah bisa mendukang Apa yang terjadi Hatinya bersorak girang Mereka pun segera berdiri Dan mengikuti prajurit yang sudah berjalan terlebih dulu Teruangit yang berjalan di sisi teratuan Berbisik kepada temannya Bagaimana Bersyukurlah kepada Allah Jawab teratuan singkat Dan senyum teruangit mengembang seketika Wan kembang ikut berbisik Kita tidak dibawa kemana Dibawa ke tempat penjagalan Besisnya dengan mata menyelidik Teratuan menjawab dengan berbisik Kita akan bersenang-senang selama satu bulan Di keratuan keling Kita adalah tamu penguasa keling Wan kembang menoleh tak percaya Lantas dia menatap ke depan Jangan suka bohong Orang yang suka bohong Akan diambil orang Jawa Besis wan kembang Hampir meledak tawa teratuan dan teruangit Mendengar sindiran wan kembang Ungkapan itu sering diucapkan oleh orang-orang tua Dicampah kepada anak-anak mereka yang susah Diajak tidur pada malam hari Aku tidak bohong Tapi tetap saja kita sekarang diambil orang Jawa Untuk diajak bersenang-senang selama satu bulan Jawab teratuan menahan keling Wan kembang menoleh Baik-baik aku percaya Tapi kalian punya utang kepadaku Teratuan melirik wan kembang Utang Wan kembang mendesis Ya utang untuk menjelaskan Mengapa sampai aku bisa tersesat di keratuan keling Dan mengapa pula Orang Jawa mengajakku bersenang-senang Selama satu bulan disini Teratuan benar-benar tak bisa menahan geli Melihat tingkah saudagar malaka itu Sempurna Ucapan itu nyaris tak terdengar Tapi cukup untuk menggetarkan gendang kelinga sosok di sampingnya Keduanya mengamati rangka Jung yang sudah jadi Jung itu mirip dengan Jung orang Cina Lambungnya dikencangkan Dengan bilah-bilah kayu dan paku besi Kemudinya adalah kemudi tunggal Yang dipasang pada palang rusuk buritan Sementara mereka berdua masih mengamati hasil kerjanya dengan seksama Dari arah belakang terdengar Terdengar derap kaki kuda Keduanya menoleh Serombongan pasukan yang dipimpin oleh seorang lelaki berperawakan gagah Bergerak ke arah mereka Angin pantai mengibarkan rambut sang penunggang kuda Yang paling depan Dua orang ini Segera memberikan hormat dari kejauhan Kedatangan pasukan itu Menyita perhatian orang-orang yang ada di pelabuhan Termasuk para pekerja yang tengah membuat Jung Pasukan itu bergerak semakin dekat Tak jauh dari bibir dermaga Sang pemimpin pasukan Memberi isyarat agar seluruh rombongan Yang terdiri dari 20 orang itu Berhenti Sang pemimpin pasukan lantas turun dari punggung kudanya Matanya tak lepas-lepas memandang Jung yang hampir jadi Di bibir dermaga Dia berjalan mendekat ke arah dua orang tadi Bagus-bagus Dua orang yang tengah di dekatinya Memberi sembah sejenak Sang pemimpin pasukan itu menatap dua orang yang tengah menantinya Butuh waktu berapa lama lagi Untuk menyelesaikannya Tanya pemimpin pasukan itu Salah seorang dari mereka menganggu hormat Dan menjawab Paling tidak Satu minggu lagi Jung ini akan siap berlayar Di samudera Panglima Orang yang dipanggil Panglima itu menganggut puas Matanya berbinar Melihat hasil karya mereka Ini kabar baik yang akan menyenangkan hati best Orang yang satu lagi menimpali Sang Panglima tersenyum Sesaat matanya mengamati Jung itu Kemudian menatap dua orang di depannya Nanti malam Aku mengundang kalian semua untuk makan malam Kerja keras kalian pahuk dihargai Kata Sang Panglima Dua orang yang berdiri di depannya Tersenyum dan berkata Dengan senang hati kami menerima undangan Panglima Kampoja yang gagah berani Sang Panglima menatap yang baru berbicara Senyumnya langsung mengembang Lantas dia membalikkan badan Dan berjalan kembali ke kudanya Orang yang tak lain adalah Panglima Sam Bekram itu Segera menaiki punggung kudanya Kemudian memberi isyarat Agar seluruh pasukan berbali arah Dan meninggalkan bermaga Dua orang yang ditinggalkannya Adalah Syekh Ibrahim Al-Akbar Dan Syed Ali Murtazo Sudah hampir empat bulan Mereka menjadi tahanan orang Kamboja Semenjak kepergian Tratuan Cuetri dan Truongnit Yang diutus menuju Jawa Berkat bantuan Panglima Sam Bekram Raja Kamboja Dharma Raja Diraja Berhasil dipengaruhi Agar memperingan hukuman bagi rombongan Syekh Ibrahim Kerajaan Kamboja yang semula berpusat di Angkortom Telah pindah ke selatan Di daerah Pen Dan lebih menitik beratkan pada perdagangan melalui jalur laut Daripada pertanian Panglima Sam Bekram Kemudian mengusulkan agar rombongan Campa itu Dipekerjakan untuk membuat sebuah jung Bagi kepentingan kerajaan Orang Campa memang terkenal sebagai pelaut ulung Lebih andal daripada orang Kamer Mereka juga sangat ahli Membuat jung-jung besar dan kuat Raja Kamboja Dharma Raja Diraja Terpengaruh hatinya Mendengar usulan Panglima Sam Bekram Dia kemudian menyetujui Usulan untuk mempekerjakan orang Campa Agar membuat jung bagi kerajaan Kabar menenangkan hati ini Diterima oleh Syekh Ibrahim Al-Akbar Yang masih meringkuk di penjara Tawanan itu Diterima dengan suka kita Oleh seluruh orang Campa Bahkan Syekh Ibrahim pun Memohon kepada Panglima Sam Bekram Agar berkenan melepaskan beberapa orang Campa Yang juga tengah meringkuk di penjara Walau bukan termasuk rombongan mereka Alasannya adalah Mereka dibutuhkan untuk membantu pekerjaan membuat jung Permintaan itu pun dikabulkan Ada sekitar 20 orang Campa Yang ikut dipekerjakan membantu rombongan Syekh Ibrahim Kebebasan yang diperoleh tanpa diduga-duga itu Membuat orang-orang Campa merasa sangat berutang budi Kepada Syekh Ibrahim Pada hari yang telah ditentukan Rombongan Campa itu Dikirim ke Preinokor Dengan pengawalan ketat Di pelabuhan milik kerajaan Kamboja Rombongan Syekh Ibrahim Dibantu 20 orang Campa lainnya Memulai pekerjaan membuat jung besar Jung itu meniru model jung Cina Yang rencananya akan dibuat dengan ukuran panjang 20 zang 65 depa Dan lebar 9 zang 28 depa Pembuatannya akan memakan waktu hampir 4 bulan Dan sekarang Terciptalah sebuah jung besar yang diingini Presres Kamboja Syekh Ibrahim menatap jungkarya rombongannya Dengan tatapan kuas Angin barat sebentar lagi berpiuk Gesisnya kemudian Ali Murtazo menoleh ke arah ayahnya Dan berkata Kita berharap semoga mereka selamat berlayar ke Jawa Sahih Ibrahim menghela nafas Mereka telah sampai di Jawa Dan akan kembali dengan armada Majapahit Ali Murtazo Menyipitkan mata sejenak Tak ada niatan untuk bertanya Karena dia tahu Kadangkala Ayahnya memang bisa merasakan sesuatu Yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain Lalu dia kembali melayangkan pandangannya Ke arah jung yang masih dikerjakan orang-orang tampak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!